Halo guys, selamat datang kembali di Syahada Channel Bersama saya Haidar, ada Capi dan ada Dapa juga Ini gak tau kalau mau kemana Cuma di kesempatan kali ini, di video ini Kita mau eksperimen menggunakan baterai dan magnet Jadi kita bisa membuat sebuah keajaiban menggunakan dua alat itu Dua bahan tersebut Jadi penasaran bagaimana keajaibannya? Let's go check it out Oke, disini saya akan mempraktekkan yang pertama Yaitu ada sebuah magnet dan satu buah baterai Dan kawat tembaga yang sudah dibentuk seperti ini Kenapa dibentuk sini? Karena biar seimbang Oke, yang pertama itu prakteknya kita gabungkan dulu Satu baterai, eh, baterai dengan magnetnya seperti ini Oke, yang kedua itu taruh tembaganya di atas Menarik kan? Kenapa sih kawat tadi itu bisa berputar-putar? Nah, dikarenakan kawat tersebut mengalir listrik Dari bagian baterai ke bagian bawah Yang dimana disitu ada magnet Dan jika ada magnet, maka akan ada medan magnet Apabila listrik bertemu medan magnet Maka akan muncul sebuah gaya Yang akan mendorong kawat itu berputar Dan namanya gaya itu adalah gaya lores Oke, jadi tadi sudah melakukan percobaan Dengan kawan kita Dapak Yang dimana kita melakukan percobaan menggunakan magnet dan juga baterai Nah, sekarang kita menggunakan magnet dan baterai Cuma lebih advance sedikit Yang dimana lebih jauh lagi Yaitu menggunakan magnet dan baterai Ditambahkan dengan kumparan kawat Nah, ini adalah contoh kumparan kawatnya Ya, ini adalah contoh kumparan kawat Yang dimana kita akan mencoba sesuatu menggunakan kumparan kawat ini Penasaran? Check it out Oke, setelah melakukan percobaan tersebut Kita bisa melihat bahwa gaya lores Itu dapat membuat baterai dan magnet itu Dapat bergerak menjadi ke depan Dikarenakan ada kumparan Yang memang melalui kumparan kawat Yang dimana kumparan itu membuat medan magnet Jadi, dialingkan listrik Dari baterai ke depan Karena adanya gaya lores Dan inilah yang sudah dilakukan oleh pengusahaan jualan negeri Terutama Jepang untuk membuat ke depan maju Menggunakan teknologi Oke, jadi kita akan mengaksanakan percobaan yang ketiga Yaitu percobaan menggunakan botol dan juga cat Kita mau lihat perbedaan suhu apabila kita menggunakan warna yang berbeda Perbedaan suhu dari air tersebut Apakah itu berbeda atau enggak? Oke, let's check it out Oke, kita coba untuk yang warna hitam sama 30 liter Terima kasih telah menonton! Dan selesai Nah, ini 29 derajat Sekarang kita coba cek 31,3 derajat Masuk sekarang ini sampai yang bening Di mana-mana yang bening? Kita buka lagi di dalam Dua detik Terima kasih telah menonton! Dan selesai Sekarang kita coba cek lagi Ini 30,8 Yang lebih berat yang warna hitam Oke Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!